assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik ke disini saya ingin memperkenalkan tool baru ya m close limit seperti ini ya teman-teman namun kemungkinan besar ini akan saya terahkan di lc only ya berhubung karena lc only memang hoce only ya bukan lc oc only memang tidak dilengkapi dengan kos limiter ya yang dari xdrem namun saya perlu mendengarkan juga pendapat dari teman-teman sih karena firmware ini akan saya share dan tidak untuk dipakai pribadi saja jadi seperti itu ya teman-teman baik seperti apa kos limit yang saya maksud di sini jadi cara kerjanya itu melimit speed ya teman-teman dari klien-klien dengan menggunakan base make address seperti itu baik kita akan coba dulu di sini saya terkoneksi ya melalui LAN cable saya terkoneksi melalui LAN dengan IP 197 dan make address FE F7 ya Nah baik kita akan tes dulu masuk di service m close limit kemudian ini hitungannya megabit ya teman-teman berarti mbps ya berarti 1000 berarti 1 gbps ya 1 gigabit ya kemudian di sini saya klik add seperti ini dan sudah ada kolom baru yang keluar kemudian saya pilih koneksi PC saya yang sekarang FE F7 dengan IP 197 ya Nah ini akan saya batasi satu mbps ya teman-teman Oke berarti sekitar 100 kilobyte ya Oke langsung kita tes seperti ini ya jadi sekitar seratusan kilobyte ya teman-teman baik kita pause dulu dan kita rubah lagi di sini menjadi ke-8 misalnya Hai nah selanjutnya kita tes lagi Apakah bisa sampai 8 900-an ya betul ya teman-teman tidak akan mungkin bisa lebih Oke seperti itu ya Nah coba eh di sini kan saya menggunakan koneksi cable ya lan eh coba kita menggunakan koneksi access point ya temen-temen Nah di sini saya sudah mempunyai access point dan saya eh cabut dulu ya kabelannya baik sudah terputus dan saya coba terkoneksi ke rere stb ya menggunakan wifi dan ini menggunakan access point saya menggunakan el apa ya linksys 900 ya teman-teman di sini nah seperti ini nah baik apakah juga berfungsi jika kita menggunakan access point kita cek dulu ya IP dan make address saya nah IP di sini 181 dan make address ca87 ya teman-teman baik kita cari dulu ini sih ini kita hapus dulu ya biar jelas pengetesannya 181 ya ca87 ya berarti yang ini Oke kita limit lagi 11 kemudian kita save and apply baik kita akan coba apakah berfungsi di eh access point atau tidak ya teman-teman ya sepertinya berfungsi ini juga ya untuk access point seperti ini Oke kita pause dulu kemudian saya coba tambah lagi ke 8 ya Hai 8 mbps ya nanti akan kita coba juga eh menggunakan eh wifi internal stb ya temen-temen start ya bisa ya temen-temen Oke terlimit seperti itu karena sebenarnya limitasi apa speed speed total saya di sini bisa kita lihat nanti jika tanpa di limit Oke kita start Hai ini tanpa di limit ya temen-temen temen-temen kita tunggu dulu nah ini bisa 2 MB ya berarti sekitar 18 mbps 20 21 bisa kita lihat di sini 22 mbps 23 ya seperti itu ya speed kayak speed saya sekarang tanpa limitasi nah baik kita akan temen-temen coba menggunakan wifi dari internal stb ya temen-temen jadi kita on kan dulu berhubung saya eh ofkan ya oke SS ID nya adalah restbx kita cari di sini ini kita disconnect dulu dan saya connect keren stbx ya temen-temen baik kita cek dulu IP yang api dan make address nya ya di sini masih menggunakan dengan IP 181 namun make address bentar saya refresh dulu ya c8a7 ya c8a7 dengan eh IP 181 c8a7 ya Hai Coba kita batasi juga 1 mbps ya apakah juga berfungsi di wifi internal baik sudah ter-save dan kita langsung coba saja ya temen-temen kau tadi masih jalan ya sebetulnya kita coba langsung ya juga masih terlimit di seratusan kilobyte ya temen-temen Coba kita upgrade ke 8 juga ya nah bisa juga ya temen-temen berarti bisa dikata sudah fix untuk semua koneksi bisa dilimitasi eh berhubung jika menggunakan cost limiter rex derm sepertinya saya pernah ngalamin ya tidak terlimit saat menggunakan koneksi len cable seperti itu namun saya juga belum pastikan apakah akan diterapkan di update berikutnya eh tergantung teman-teman sih saya hanya mendengarkan pendapat terbanyak ya seperti itu eh karena saya tidak ingin egois hanya mementingkan diri sendiri aja temen-temen jadi kita pakai bersama-sama berarti kita juga harus mendengarkan pendapat dari orang lain seperti itu baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini ya jadi saya cuman menunggu apakah layak untuk diterapkan nanti di update berikutnya atau apakah tidak berhubung karena memang di OC only ini tidak ada cost limiternya temen-temen dan untuk IP yang berubah-rubah bisa kita langsung kunci disini dengan cara set status ya temen-temen jadi misal misal PC saya mau dikunci di 181 dan C8A7 biar tidak berubah-rubah IP dan mekadotnya bisa diklik seperti ini kemudian save and apply jadi jika IP dan addressnya sengaja dirubah oleh klien otomatis dia tidak akan mendapatkan koneksi internet seperti itu ya sudah terset status ya yang ini nah baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh